Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inailaihi wa inalilahi rojiun Allahumma firlahu, warhamhu, wa afihi, wa fuwanhu Segenap kru kerabat selop turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak dan diampuni segala dosa-dosanya Amin ya robal alamin Dikutip dari artikel suara.com Diketahui budayawan MH Ainun Najib atau Cak Nun Sebelumnya, menjadi pergunjingan publik nasional usai viral di media sosial Atas ucapannya yang menyebut Presiden Joko Widodo sebagai viraun Dalam video tersebut, Cak Nun menyebut Jokowi sebagai viraun Dan Menko Maritim dan investasi Luhut Bin Sar Panjaitan sebagai haman Cak Nun juga menyinggung soal pemilu 2024 Namun, Cak Nun telah meminta maaf kepada keluarganya pula Lantaran tak memikirkan konsekuensi dari apa yang ia ucapkan waktu itu Dia merasa telah melanggar ajarannya sendiri Sementara, dari kabar yang beredar Cak Nun saat ini diselimuti duka yang begitu mendalam Pasalnya, Ahmad Fuat Effendi atau Cak Fuat Kakak budayawan Cak Nun tersebut meninggal dunia pada Jumat, tanggal 20 Januari tahun 2023 Jendikiawan Islam ini wafat di rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malam, Jawa Timur pukul 8 lewat 7 waktu Indonesia Barat Kabar ini juga dibagikan oleh akun sosial media Cak Nun dan Kiai Kanjeng Inalilahi wa ina ilaihi rajyun Telah dipanggil keharibaan Allah SWAT kakak Sesepuh dan teladan kami semua keluarga Bani Muhammad serta Uswatun Hasanah dan Marja Utama Jamaah Maya Senusantara, Ahmad Fuat Effendi Pada PKL pukul 8 lewat 7 waktu Indonesia Barat Demikian berita duka yang dibagikan at caknun.com dan at gemlan Kiai Kanjeng Jenazah rencananya akan dimakamkan di pemakaman Sentono Arum, Menturo, Sumobito, Jombang pada Jumat, selepas Maghrib Demikian informasi yang kami dapat Terima kasih banyak atas menonton videonya Jangan lupa subscribe, like dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya